Para pengungsi etnis Rohingya yang terdampar di Kabupaten Pidi segera dipindahkan ke Kabupaten Gayolus Aceh. Pemindahan para pengungsi dilakukan menyusul penolakan warga terhadap kehadiran para pengungsi Rohingya tersebut. Jumlah pengungsi etnis Rohingya yang berada di Kabupaten Pidi Aceh kini mencapai 890 jiwa. Mereka tersebar di tiga titik, 480 orang ditampung di Kem Minaraya Padang Tiji, 220 orang berada di Desa Kulam, Kecamatan Bate, sementara 180 orang lainnya di Desa Bate, Kecamatan Muara Tiga Laweng. Namun pengungsi di dua lokasi di Desa Kulam, Kecamatan Bate, serta di Desa Bate, Kecamatan Muara Tiga Laweng hanya tinggal beratapkan tenda darurat di tepi pantai. Pemerintah Provinsi Aceh pun berencana memindahkan mereka ke penampungan di Kabupaten Gayolus. Harus dipindah ke Gayolus, karena di Laweng dan di Bate, itu masyarakat tidak menerima lagi, sudah menolak betul-betul harus dipindah segera. Bupati Gayolus, dia sudah menyiapkan tempat dan tinggal terentukan oleh UNHCR atau YOM. Kedatangan pengungsi etnis rohingnya di Kabupaten Pidi sudah mencapai lima gelombang sejak Desember 2022 hingga 10 Desember 2023. Kedatangan mereka ditolak masyarakat setempat. Bahkan beberapa kali warga mencoba mendorong kembali kapal para pengungsi ke laut saat tiba di pesisir pantai. Dari PDAC, Jamal Pangwa, Anyus, melaporkan.